Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, lalu like, thank you guys Oke, balik lagi di Box Channel ya Channel yang ngebahas hal tentang apa aja lah yang penting bermanfaat bagi kita semua ya Dan gak mau gibah ya Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kartu flash ya Kartu flash yang baru dan kartu flash yang lama Kartu flash yang baru itu di 2020 ya Tapi sebelum ada kartu flash, ternyata kartu flash menggunakan kartu debit ya Seperti ini ya Jadi kartunya tetap kartu debit, cuma di dalamnya itu ada saldo debit dan saldo flash ya Untuk cara top upnya sendiri di ATM dan di minimarket ya Jadi teman-teman kalau ke ATM untuk top up flash itu cuma bawa kartu hanya satu aja ini ya Nah, setelah yang ini, biasanya mengeluarkan untuk kartu flash seperti ini ya Intinya dipisah ya Intinya dipisah ya antara flash dan debit untuk kartunya ya Dan ini, jadi semenjak itu disini saldo flash sudah tidak ada lagi Fungsinya normal kembali sebagai kartu debit ya dan saldo debit Sedangkan ini untuk kartu flash ya dengan saldo sudah masing-masing ya disini ya Untuk cara top upnya sendiri sama, bisa dilakukan di minimarket atau di ATM ya Dan setelah keduanya, di tahun 2020, bisa mengeluarkan lagi untuk BCA flash ya Kartu BCA flash ya, yang seperti ini Oke ya Yang seperti ini Nah, bedanya apa? Kartu flash ini dan yang ini Untuk kasat mata ya, dari tulisan flashnya aja sudah beda ya Yang ini tulisan flashnya biasa, tanpa ada logo Kalau yang ini, tulisan flashnya sudah ada logo sinyal di atasnya ya Seperti ini Sudah ada logo sinyal di atasnya Oke Untuk top upnya sendiri Kartu flash 2020, yang ini ada improvement yang sangat berarti ya Jadi bedanya kalau yang ini dan yang ini Dulu, kemarin gitu, top upnya bisa di ATM atau di minimarket gitu ya Kalau yang ini, mengalami improvement dari top upnya ya Jadi ini bisa melakukan top up itu di handphone atau di BCA mobile ya Jadi sangat praktis, sangat efisien ya Jadi kita nggak harus pergi ke ATM atau ke minimarket ya Secara kita sudah ketahui ya Untuk flash itu banyak difungsikan untuk pembayaran jasa tol ya Jadi ribet juga sih Kalau emang kita harus ke minimarket atau ke ATM ya Untuk top upnya ya Contohnya aja kalau kita pulang kampung gitu lah Dan harus balik lagi ke Jakarta malam gitu ya Di saat saldo kita minim gitu Atau nggak cukup gitu Kita harus ke minimarket Sedangkan di kampung kan jarang gitu Ada tapi nggak buka 24 jam Sekalinya ada Kalau isi malam Risetnya offline Nah itu gimana kan Sangat susah ya Dan di ATM juga kan Kalau di kampung atau di daerah pinggiran Di gitu ya Jarang ATM ya Sekalinya ada Rusak Nah Gimana kita kalau lagi urgent kan Ternyata di 2020 ini BCA flash ini mengalami improvement yang sangat berarti Bisa top up melalui handphone ya Tanpa pergi Tanpa perlu pergi kemana-mana Is Good Oke ya Untuk kartu flash sendiri Itu Untuk sementara fungsinya Selain buat bayar tol ya Bisa digunakan juga buat bayar parkir ya Di tempat-tempat yang sudah bekerjasama tentunya ya Buat bayar SPBU juga Buat Kita makan di restoran mungkin Itu dengan catatan Sudah Kerjasama ya Dengan merchant-merchant ya Pun Bisa digunakan buat Belanja di minimarket Seperti itu Oke ya Jadi cukup sekian ya Dari Saya ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih sudah menonton Bye Terima kasih sudah menonton